What's up school fans? Welcome back to Timeout! malam ya, dan juga subuh. Jadi susah ini untuk nontonnya dan juga ngikutinnya. Padahal nih, asli seru semua sih. Karena baru 5 seat aja yang terkunci dari 20 seat. Termasuk ya, of course Slippers gue akan ketemu dengan Dallas again in the first round. Tapi hati-hati, Dallas! Karena kita punya kuncian baru. Kita punya senjata rahasia baru. Nanti akan kita bahas juga di kelas Timeout hari ini. Dan of course semua berita paling besarnya, ataupun juga mungkin yang paling sering diomongin sekarang ini adalah apakah Lakers bisa mengunci posisi 8 dengan kemenangan atas Pelicans nanti malam ini? Gue akan kasih prediksi gue sih di video kali ini. Dan ada konspirasi teorinya! Ada konspirasi teorinya yang kalian harus tungguin sih nanti ini. Setelah itu, kita harus bahas juga sih tentang comeback dari Santo News First. Santo News First, ini dari Denver. Nah, gila sih. Nggak nyangka kalau si defending champion bisa meltdown kayak gitu, tapi memang ini WMB sih. Gila, meh! Ngeri banget sih kalau WMB masih bisa makin jago lagi musim depan. Kita harus wajib bahas WMB juga. And of course, nggak mungkin nggak bahas Marquise Bolden yang kemarin ini mendapatkan first career start-nya bersama Chowdhore. So, very happy banget untuk Mas Joyo. Yaitulah beberapa topik untuk kelas Timeout hari ini. Dan untuk NBA Playoff Preview, mohon ditunggu. Mungkin gue upload-nya hari selesai nanti ini. Karena besok malam ini gue baru akan bikin dengan Reinhardt Lim. Dia partnernya Andovi di double screen. Dan juga of course, dia adalah NBAinfo.id. Jadi, besok ini malam-malam gue akan rekam sama dia. Selasanya gue akan upload langsung. Jadi, mohon ditunggu. Karena besok ini gue juga harus standby di Bogor seharian. Karena akan ngeliput juga untuk ke Jurnas U17. Semoga kita akan menemukan talenta-talenta baru. Dan di dua minggu terakhir April ini gue akan bener-bener full banget schedule-nya. But I'm very excited sih. Gila, NBA Playoff. Ada IBL. Ada BCL. Ada DBL Camp. Ada ini juga ke Jurnas. Wah, gila sih. Tapi I'm very happy. Very blessed. Very blessed. So, once again thank you so much guys. Dan sudah selalu support channel ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan join jadi member. Klik join di bawah. Nah, klik join di bawah ini. Kalian bisa support channel ini untuk berjalan terus dan juga ngeliput basket. Dia ini adalah channel yang paling konsisten di Indonesia untuk membahas basket. Jadi, pastikan kalian support dan juga nonton timeout ini dengan secara full. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. And yeah, once again, really appreciate everybody for this award. Kalau gitu, let's have some fun and let's start our class. Dan guys, hari ini kita akan skip dulu untuk rock and troll-nya. Dan pertama, gue mau say big congratulations kepada Justin Frajidno yang terpilih menjadi salah satu pemenang untuk John Wooden High School Player of the Year Award. This is a big accomplishment menurut gue to be recognized as one of the best female high school player in the CIF California section. That is usual. Dan yang main pas terima awards-nya ada Kathleen Clark. Dong, gila. So, berapa hokinya bisa ketemu dengan the goat of college basketball? Gila sih, that was man, they were so lucky sih. Si Justin dan juga Jasmine kayaknya bisa mungkin ngobrol-ngobrol sebentar juga sama Kathleen Clark. Oh my god, man. Just to be in her presence sih, udah menurut gue just an amazing thing sih. Tapi menurut gue kayaknya si Justin ini adalah pemain pertama sih untuk bisa menerima award ini di California. Gue tadi juga cari average point ini per game, cuma gue gak nemu. But definitely, dia mungkin adalah the top scorer sih untuk Canyon High School di season kemai ini. Dan semoga dia akan lanjut terus untuk main college basketball. Sekarang ini sih so far, kalau saya tahu gue ada team Divisi 2 dan juga team Junior College yang menawarkan dia untuk scholarship. Tapi semoga aja dia akan ngambil Divisi 2 sih. Hati-hati kalau dia bisa main di NCAA Divisi 2, team Das gonna be huge. Dan juga akan bagus untuk perkembangannya dia juga ke depannya. Dan dengar-dengar, dia kayaknya summer ini akan pulang ke Indonesia untuk bermain dengan team national U18 nanti ini di FIBA Asia. So, Justin just keep making us proud, man. We are very excited about the future of our women's national basketball team. And, karena kita pindah ke NBA last day of the NBA regular season masih seru banget guys untuk seeding playoff dan juga untuk play in. Hari ini semua tim akan bermain. Semuanya akan East melawan East dan juga West melawan West. Kecuali St. Anthony Spurs yang akan ketemu dengan Detroit Pistols. Jadi gue rasa NBA udah tahu sih kalau dua tim ini kayaknya dua tim ini kayaknya gak akan masuk ke NBA playoff. Jadi, seru sih. Biar gak ada macam main mata juga ya. Jadi, East main duluan. Lalu, gantian West main semua. Like I said, 15 dari 20 seed ini belum bisa dipastikan. Decent conference baru Boston Celtics yang udah pasti posisi 1. Posisi 2 sampai 4 ya. 2 sampai 4 kayaknya masih bisa berubah. Lalu, 5 sampai 8. Tapi emang seru nih kayaknya 5 sampai 8 sih kalau diisi. Jadi, team seperti Pacers, Magic, Sixers, dan juga Heat ini masih bisa kecemplung. Masih bisa kecemplung ke play in tournament. Jadi, itu adalah beberapa team yang kita harus keep an eye on for the Eastern Conference. Orlando tapi lawannya paling berat sih. Mereka akan lawannya Milwaukee Bucks. Walaupun Milwaukee gak ada Yonis, tapi tetap aja mereka pasti akan ngotot banget untuk bisa secure the second seed nanti ini. Kalau di West, pertama kalinya dalam sejarah ada three-way tie untuk number one seed. Of course, O'Casey Thunder, Minnesota Timberwolves, Dan Bernaget, semuanya masih punya chance untuk menjadi nomor satu di West. Tapi, kelihatannya kalau gue lihat, O'Casey ini yang memegang head-to-head-nya. Jadi, mereka memegang kendali untuk apa ya? Gue jadi lupa tuh kata-kata yang gue cari. Untuk Nah, gue baru ketemu. Kata-katanya adalah O'Casey yang menentukan takdirnya mereka nanti ini di playoff. Kalau mereka menang, mereka akan menjadi the number one seed. Dan ini akan luar biasa banget sebenernya gue sih. Gak akan ada yang nyangka kalau O'Casey ini menjadi number one seed di West Conference. Dan langsung kasih aja lah awards-nya. Coach of the Year, Mike Diagnold. Itu udah wajib banget kalau mereka nomor satu. Dan juga SGA jadi MVP sih kalau mereka nomor satu sih. Udah no debate. No debate at all. Ya, tapi selain itu O'Casey juga diuntungkan hari ini karena of course mereka gak ada siapa-siapa yang masukin injury report. Report semuanya akan bermain hari ini. Dan Dallas Mavericks lawannya mereka itu semua mengistirahatkan bintangnya. Jadi, Dallas Mavericks ini akan tanpa Kyrie, tanpa Luka, tanpa Derek Lively, tanpa PJ Washington. Jadi, karena keliatannya Dallas Mavericks ini akan membiarkan pemainnya recovery untuk masuk ke babak playoff. Karena lawannya mereka memang berat. Mereka lawannya berat sekali di posisi lima itu. Karena mereka akan ketemu dengan Los Angeles Clippers saya. Ini adalah ketiga kalinya dalam lima season terakhir. Mereka akan ketemu dengan Clippers saya. Dan, mereka takut karena kita akan punya senjata rahasia baru. Baru kita sign hari ini. yaitu Kai Jones, guys. Hati-hati Dallas Mavericks dengan Kai Jones. Karena Kai Jones ini akan jadi love threat untuk James Harden, guys. Kita udah gak perlu namanya Mason Plumlee. Mason Plumlee bisa duduk di bench. Kita hanya perlu Zubac dan Kai Jones. Gila. Gue gak tau sih kenapa gue hype banget untuk Kai Jones. Siapa gue gak tau Kai Jones itu dapet menit atau gak juga sih nanti sih di Clippers. Tapi, hati-hati. Fans ya, Dallas Mavericks. Jangan-jangan happy-happy mentang-mentang Lucas sama Kyrie lagi main yang ngeri. Tentang aja. Kita udah siapkan nih senjatanya untuk melawan Dallas nanti di playoff. But, kita balik lagi ke OKC Tenter. Menurut gue OKC Tenter kayaknya aman lah untuk seat number one di Western Conference. Sedangkan, Phoenix Sun sama Pelicans juga masih seru nih. Dua-duanya masih memperbutuhkan posisi enam dan juga posisi tujuh. Tapi, Phoenix ketemu Minnesota yang mau number one juga. Sedangkan Pelicans akan ketemu Lakers yang juga pengen lolos ke posisi delapan. Tapi, yang paling seru like I said memantaui posisi delapan sampai sepuluh di Western Conference. Gue sih tetap berharap Lakers dan juga Warriors nggak ketemu di game pertamanya. Di play-in. Tapi, kelihatannya feeling gue sih kayaknya Lakers akan kalah ya. Kayaknya lawan Pelicans. I think Pelicans want that six seat. Jadi, kayaknya mereka akan go all out. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi, menurut gue sih kayaknya Lakers akan kalah di game terakhirnya melawan Packers. Sedangkan Kings lawannya Portland. Mereka akan bantai Portland. Warriors akan ketemunya Utah Jazz. Kayaknya Warriors akan bantai juga Utah Jazz. Jadi, sekedar ya terakhirnya gue akan melihat Kings ada di posisi 8, Warriors posisi 9, dan juga Lakers posisi 10. Jadi, kayaknya kita udah relain aja sih. Harus relain lagi. Kita nggak akan melihat salah satunya yaitu Steph atau LeBron di NBA Playoff kali ini. Kayaknya memang NBA sudah mulai transisi ke eranya Nicola Jokic, Johnny Satetekumpo, Luka Doncic, Jason Tatum, Shane Gilchus Alexander, dan juga Anthony Edwards. Jadi, kita sudah harus membiasakan diri aja dengan eranya para pemain-pemain ini. Kayaknya, menurut gue juga feeling gue salah satu dari pemain tersebut yang akan memenangkan cincin tahun ini. Jadi, kira-kira seperti itulah Playoff Pictures sebelum memasuki hari terakhir. Like I said, sayang hari ini mainnya semua subuh. Jadi, kita nggak bisa, ya mungkin yang begadang bisa nonton sih. Kok gue sih nggak begadang karena gue besok harus stand-by di Bogor seharian. So, I need my good sleep tonight. NBA juga sebentar lagi sepertinya akan masuk ke eranya Victor Wemba Nyama. Gila-gila main St. Tunis Burst. Epic balas sih. Comeback dari ketinggalan 23 points untuk mengalahkan Denver Nuggets dengan score 121-120. Tapi, memain Devontae Graham juga tiba-tiba meledak di quarter keempat. Dia ada 3 points, dia ada layup, lalu terakhir dikasih floater sisa 0.9 seconds left in the game. Padahal si Devontae tuh emang lagi jarang main tapi tiba-tiba emang lagi banyak yang istirahat pemain di Spurs sehingga dia dapet opportunity dan he took full advantage of it dan dia berhasil mengetah 11 points. That was his best game probably this season dan gue setelah lagi gue happy banget ngelihat Devontae ini kayak veteran yang baik ya. Kayaknya semua pemain mudanya Spurs juga adore dia banget. Kayaknya juga suka banget dengan si Devontae. So, after the game pas lagi post-game interview semua tuh embrace dia. Such a good feeling untuk melihat pemain-pemain muda yang bisa sangat apa ya enjoy kayaknya dia juga bisa have a good time with their veterans. Jadi, very happy sih untuk melihat itu kemain ini. Tapi tetep lah kita semua amazed banget dengan Victor Wemba. Nyaman. Orang menggad ya. Aslinya sih ball handlingnya keren banget. Lalu, yuk main mau jadi 7 foot 4 statutory. Dia 3 menit kemain ini mencatat 17 point guys. Gila! 17 point dalam 3 menit termasuk dia 4 kali 3 point dalam sequence tersebut dan yang terakhir itu gila banget sih. Dia 3 point-nya itu transisi. Dia dribble sendiri. Dia bawa sendiri. Abis itu dia pull up dari hampir tengah lapangan kemain di logonya San Antonio Spurs. That was sick, bro. Itu Yogi juga kayaknya udah bingung sih. Anjir, kok gimana jagenya ini anak ya? Tapi Wemba kemain ini selesai dengan 34 points dan juga 12 rebounds. Kemana ini semua hatersnya Wemba sekarang ini? Apakah masih ada haters? Gila, tapi kemain juga gak kekbal sih. Terakhir dia kayaknya mau, udah kepikiran mau lempar bolanya kayaknya ke penonton lagi. Cuma dia inget nanti daripada denda lagi. Akhirnya bola dipantulin ke lapangan. lu main ngakak sih menurut gue. But hey, the future is so bright menurut gue untuk San Antonio Spurs. Kayaknya si Wemba ini juga orangnya suka banget sama menang. Jadi he will work his ass off menurut gue this off season to get better. Ngeri gak sih lu? Kalau Wemba bisa get better this off season sekarang aja udah sengiri itu mainnya menurut gue. Tapi in his first season menurut gue udah melebihi ekspektasi gue untuk Wemba. Apalagi dia bisa main 71 dari 82 game. Banyak orang yang bilang wah Wemba kekurusan lah. Wemba gampang cedera nanti. Wemba kayaknya gak bisa sustain main di NBA. Tapi eh Spurs did a good job. Medical teamnya dan juga untuk strength and conditioningnya luar biasa sih untuk Wemba. 71 game averagenya 21,4 poin per game 10,6 ribam per game 3,6 block per game just a little bit under 30 minutes lu under 30 minutes lu bayangin ini average seasonnya lebih bagus daripada LeBron James tapi dia menitnya lebih dikit. Lu kebayang gak aku ada mainnya kayak LeBron? LeBron rookie yang mainnya 39 menit per game guys. Itu pasti makin banyaknya rekor-rekornya yang akan pecah dari oleh Wemba menurut gue. Dia sekarang aja menjadi pemain pertama di NBA yang berhasil mencetak 1.500 plus poin lalu juga 250 blocks and plus 100 plus 3 poin in a single season dia pun juga kalau gue liat nih ada yang menarik statsnya adalah dia yang memiliki presentase tertinggi untuk step back 3 poin dengan 46,2 persen gue harus ingat ini anak center center tapi presentasenya untuk step back 3 poin malah paling tinggi di NBA jadi itu kenapa Wembi I think ke depannya bersama Luka Doncic ini akan mendominasi gue akan mendominasi NBA sih Luka and Wembi duet Eropa ini man it's gonna be scary bro to watch them growing ini Luka juga masih belum prime ya menurut gue jadi just cannot wait sih untuk watch Wembi terus untuk grow dan juga makin menambah ototnya juga di NBA I think tahun ini harusnya lock lah rookie of the year gue kalau gue pun juga personally gue pilih dia sebagai defensive player of the year over Rudy Gobert I don't care about the stats of Rudy Gobert menurut gue Wembi ini defensively gila banget sih untuk efforts dan juga untuk presence-nya dia di defensive end so gue memilih dua itu sih untuk Wembi menangkan and tahun depan season depan NBA fantasy he is my first pick without a doubt kalau gue bisa dapat first pick gue akan pilih Wembi sih untuk NBA fantasy gue sekarang kita akan pindah ke our good friend Marcus Bolden yang kemarin ini menjadi starter untuk pertama kalinya di NBA Mas Joyo mendapatkan kesempatan langka ini kemarin saat menghadapi Boston Celtics walaupun timnya dibantai 131.98 tapi dia kemarin like I said dia main 30 menit inilah menit terbanyaknya untuk bermain di NBA field goalnya 2 dari 5 dia 6 poin 5 rebound 2 assist 2 blocks and 1 steal decent decent menurut gue untuk statsnya dia dia keliatannya tapi emang keliatannya agak terlalu excited for this opportunity which is very normal ini kan dia pasti bener-bener happy banget bisa start untuk Charlotte Hornets beberapa kali kalau gue liat dia agak ngerush tembakannya apalagi waktu lagi dijaga sama Luke Cornet menurut gue kalau dia lebih sabar I think poinnya dia bisa lebih banyak kemain ini tapi secara energi he was really good lalu juga set a lot of good screens untuk temennya mencetak poin and defense-nya juga sangat aktif sekali untuk Charlotte Hornets overall kalau gue jujur dari pendapat gue dari mata gue main melihat dia I think he could play he could play a little bit better gue tau Marcus lah Marcus been working really hard so I know the efforts that he putting in dan menurut gue I think dia bisa bermain lebih bagus lagi dan bisa akan impress timnya lagi nanti hopefully next game lawan Cleveland dia akan start lagi itu adalah harapan gue tapi not bad lah overall not bad you're going to first startnya dia di NBA gue nungguin banget Mas Joyo bisa double digit point sih gue nungguin itu aja sih I think hari ini lah kita doakan lah ada bisa double digit points di game terakhirnya Hornets pun juga udah mulai mempromosikan Mas Joyo hari ini ada artikel tentang dia dinaturalisasi oleh timnas basket Indonesia di website-nya Charlotte Hornets so that was really nice to see semoga aja ini adalah tanda-tanda bahwa two-way contract yang akan di convert jadi full-time contract oleh Charlotte Hornets ya amin so kita besok kalau emang ada Mas Joyo mencetak double digit gue akan update kalian semua lagi so good luck Mas Joyo dan Lakers fans ada yang titip salam untuk kalian semua itu adalah Mas Dibuk yang memberikan semangat kepada Lakers hari ini dan berharap Lakers bisa mengalahkan New Orleans Pelicans tapi kayaknya berat ya kemain aja lawannya Hospital Grizzlies itu susah payah guys ngalahin ya 123-120 ini sangat mengkhawatirkan menurut gue karena ya masa lawan tim yang isinya pemain-main jilik gini LeBron dan Edy itu harus kerja overtime bro Edy main 43 menit LeBron main 41 menit even LeBron harus shield the win kemarin ini dengan steel-nya dia dan juga he did an amazing dan juga cool reverse jam untuk memastikan kemenangan yang Lakers kemarin ini LeBron kemarin 37 poin 9 rebounds 5 assists Edy 36 poin dan juga 14 rebounds ini superstarnya 2 udah produce kayak gini loh udah produce kayak gini tapi timnya hanya menang 3 poin aja lawan Grizzlies jadi gimana besok mau menang lawan Pelicans ini Rui aja kemarin sampai marah-marah bete banget pas lagi press conference dia bilang kita gak bisa lah mess around like this you know kita harus bisa bantai tim kayak Grizzlies dan gue setuju sih dengan Rui karena ya tim sekelas Lakers ini apalagi mau masih ke babak playoff they have to take every game seriously menurut gue jadi kalau kemarin lawan kayak Grizzlies harusnya mereka udah bantai dari awal biar LeBron sama AD juga bisa istirahat karena menurut gue LeBron dan AD ini menitnya terlalu lebih banget sih kalau melawan tim sekelas Grizzlies Grizzlies aja udah gitu kemarin di game Grizzlies sama Lakers clocknya pake error jadi di kuartal ketiga itu tiba-tiba clocknya bisa reset ke 2 menit 20 ya kayaknya dari 1 menit jadi total mereka main 13 menit 6 detik di kuartal ketiga itu gue bingung juga sih gak ada yang sadar assistant coachesnya gak ada yang sadar apalagi Lakers harusnya assistant coaches Lakersnya ada yang sadar karena ini game-nya lumayan penting ya this is a very important game juga untuk Lakers karena kan mereka juga masih pengen posisi 8 ya jadi agak aneh sih kalau coaching staffnya Lakers pun gak ada yang sadar kalau waktunya kemarin tiba-tiba reset sih dan gue penasaran itu stat sec main gimana tuh stat sec kayaknya akan berantakan dikit sih untuk play-by-playnya tapi longevity-nya LeBron sih semakin absurd aja ya dia udah lock season ini akan average-nya 25 poin 7 rebound dan juga 8 assist per game in his 21st season guys di tahun ke-21nya ini gak ada pemain katanya pernah average seperti ini setelah 10 season di NBA ini kenapa menurut gue LeBron gak masuk akal sih tapi emang LeBron sejak all-star break eh man he's been playing really well sih for the Lakers sangat menyala sekali statsnya Lakers itu plus 171 saat ada LeBron di lapangan jadi besok LeBron harus kerja keras sekali lagi untuk Lakers bisa memastikan posisi 8 dengan mengalahkan New Orleans Falcons karena posisi 8 ini lumayan penting ya guys karena kalau lu posisi 8 itu artinya lu punya 2 kali kesempatan untuk masuk ke babak club jadi itu kenapa tim-tim lumayan ngotot untuk bisa mendapatkan posisi 8 ini so yeah Lakers harus mati-matian sih lawan Zion lawan CJ McCollum dan juga lawan Trey Murphy itu tiga-tiganya lagi on fire banget guys maini Pelicans mengalahkan Golden State Warriors 114 109 CJ dan Trey combine 14 dari 22 untuk 3 poinnya gila sih Dox itu sih lagi on fire banget sih untuk 3 poinnya dan Zion juga 26 poin plus 6 steals gue pengen banget nonton Lakers lawan Pelicans ini cuma memang mainnya nanti setengah 3 pagi jadi gue gak mungkin nonton pengen liat highlights-nya aja pagi-pagi by the way ada conspiracy theory sedikit kalau NBA itu mencoba untuk bantuin Lakers ini gak keras tapi ya itulah warga net lah ya warga internetnya begini selalu mencari conspiracy theory karena kemarin itu katanya pesawatnya si Pelicans rusak guys jadi biasanya kan kalau tim-tim itu suka terbang abis game tapi kemarin itu Pelicans gak bisa terbang abis game karena pesawatnya rusak jadi mereka harus nginep sehari lagi nambah sehari di San Francisco katanya itu delay-nya sekitar 21 jam sedangkan besok kan mainnya siang nih mainnya siang di LA jadi orang udah bilang wah NBA sengaja nih bilang pesawatnya rusak lah ini mau coba bantuin Lakers menang lah gila sih gue gak habis pikir sih orang bisa kepikiran kayak gitu ya untuk conspiracy theory padahal game masih besok gitu jadi sebenernya gak gitu ngaruh sih gue ke pesawatnya rusak hari ini malahan enak mereka bisa tidur lagi di San Francisco mereka gak perlu nyampe-nyampe di LA pagi atau subuh jadi menurut gue juga bisa jadi advantage jadi Pelicans sih karena mereka bisa istirahatnya lebih enak di San Francisco jadi ah ya man aku think besok ini akan game ini menurut gue akan jadi game terbaik sih di akhir regular season jadi I cannot wait tapi feeling gue sih kayak Pelicans akan mengalahkan Los Angeles Lakers dan kita akan pindah ke Sire of the Day Bila Delphi di San Francisco kemarin ini membuat patung untuk Allen Iverson tapi langsung diserang juga sama warga net IG-nya San Francisco karena fansnya ngerasa itu kecil banget untuk menjadi patungnya si Allen Iverson tapi langsung diklarifikasi hari ini dengan tim ataupun IG-nya Sixers memperlihatkan The Walk of Legend itu ada patung-patung legendnya Sixers semua yang memang size-nya segitu kayak trofi gitu size-nya kecil gitu kayak trofi MVP lah yang dulu tapi menurut gue tetep sayur sih tetep sayur karena AI itu layak banget untuk punya patung yang besar di depannya Wells Fargo Center karena dia icon dan juga legendnya Sixers dia jadi pemain yang bisa membawa Sixers sampai ke NBA Finals jadi come on Sixers you gotta do better bro you gotta do better man and that's why mereka adalah Sire of the Day dan sekarang kita akan pindah ke prediksi besok ada 15 game di NBA mom going with Sacramento Kings kayaknya Sacramento Kings gak akan kasih ampun Portland karena mereka juga pengen posisi 8 karena Portland juga besok kalau gak halang gak ada Scoot Anderson jadi harusnya Sacramento easily bisa menang 20 point lebih sih at least so good luck everybody dan kita sudah sampai di akhir kelas time-off hari ini really appreciate everybody yang sudah menonton secara full thank you so much again for the support yeah semoga kalian enjoy kelasnya hari ini and jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen and I will see you guys again very soon peace out everybody peace out everybody